saya tinggal kelas kan karena jalur keluarga ya tinggal kelas tuh jalur orang dalam kan ditahan biar umur pas perkembangan usia pas gitu kalo dia tinggal kelas betulan tinggal kelas karena dia ranking terakhir ada soal ini soal ulangannya tuh siapa yang mengatur jalan lalu lintas dia jawab om Udin kan makanya aku stand up ya lanser bahasa Jakarta di SMA itu akhirnya ketawain terus karena eh gue tadi apa namanya hahaha jalan cerita deh nanti kan intinya fans lainnya ini ada runtutannya jangan tanya dulu apa hubungannya oh ya sudah iya berkumpul bercanda membawa cerita di titik kumpul sedih jadi bahagia ya kumpul ya tempat biasa ya saya tunggu kabar eh terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu nikmati bersama suasana Jogja wow kini ku telah tiada tak kembang namun kotamu hatirkan senyummu abad izinkalah aku untuk selalu pulang pulang lagi bila hati mulai sepi tanpa terhanyut terhanyut mati pulang ke kotamu terhanyut saya rindu sekali demi Tuhan gua rindu Jogja rindu siapa? kansa kansa siapa ini? mulu teh baru dengar gimana langsung hari ini dia disebarkan tidak ada kansa siapa? hei siapa itu? siapa-siapa itu rambut nama sih dia suka perempuan dia suka perempuan namanya? kansa pakai Z atau S? S kansa oh bang mamat sudah suka orang hahahaha abang perasa bang perasa bang harus berarti kau suka lagu malaysia? kok lagu malaysia? ku kansakan hah? ku sangkakan itu ku sangkakan itu itu apa? dia bilang apa? ku kansakan mulut ini tuh tapi saya rindu apa? Jogja Jogja suasananya Jogja Jogja oh saya tau kau rindu apa? kau rindu Otsus 23 kok rindu apa? rindu Jogja rindu Jogja kapan terakhir pulang Jogja? terakhir pulang Jogja baru kemarinnya itu baru kemarin kapan ya? pasti kalau di Jogja itu oh bang ajis nikah karena saya teper di Jogja tuh hampir rumah sakit ah di sini kan di Surau eh di Bani iya saya kan sewa mobil dari Jogja dari apa? eh tapi eh tapi ya kayak kemarin kayak kemarin Pras mau bicara dia mau mengekspresikan tidak bisa di mulut jadi saya ketawa disitu liatnya pukir raka oh tidak jadi oh tidak jadi tapi rindu masa kalian maksudnya tidak rindu Malang anda enak istri Malang sih? setting bulan-barin eh tadi Pak Karim mau ngomong apa tadi? eh tapi tidak itu maksudnya dia pasti di Malang itu dia rindu itu di Malang? di Jogja saya paling suka juga kayak Jogja itu kok pasti rindu gedek tuh? haaa gedek 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 tuh saya gedek gedek juga gue sama lu betul betul dan itu bukan makanan betul itu gedek itu gedek itu gedek om Tora robot robot gedek iya gapapa Tora kemarin sempat main kesini ini tuh saya rindu Jogja suasananya kayak lirik lagu itu kan musisi jalanan mulai beraksi saat ah bukannya kamu yang sering beraksi hahaha suat kita sering luar ke luar kenapa Mamat? kok di Jogja itu kenapa? merintis sendiri ditelan daru kotaku saya pengen tanya Mamat kenapa kok di Jogja itu tidak bisa tertip? kok tidak bisa tertip bagaimana? saya paling tertip ya let's pasti kok kepala jalan tidak pakai lem iya sedikit kalau jalan kaki baru aku pakai lem iya putar putar sekarang tekel-tekel keras saya takut jatuh jadi pakai lem jadi pakai lem tapi budaya Malang dengan budaya Jogja itu sama tidak? budaya rantau budaya rantau mirip eh orang ini juga merantau ya merantau di Bekasi Bekasi ada shock culture tidak di Bekasi cema 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 cempe cema cempe cema 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 oh 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 kau dari SMA sudah merantau 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 aku tinggal kelas oh kalau gak malu yes betul kayak daripada orang tetangga masalahnya Bapak Rektor bos anak tinggal kelas gak malu ah tetangga-tetangga su ini aku apa namanya judge ku untuk waw wah orang timur pakai judge ya masa? nge judge ku anak ini tidak bisa jadi apa-apa nih madesu tapi biasanya yang begitu-begitu itu yang kenyataan atau setelah kasus yang putus bunuh diri nih mau bunuh diri iya setelah itu ya bener-bener itu kok mau bunuh diri kan SMP to? Sma cema itu Oh, SMA. Karena kok tidak dapat jadi bunuh diri di situ? Tidak. Dia bunuh diri di Kalimalang. Di Bekasi, berulang-ulang. Ku bilang, kelas 1 tinggal kelas, ku ulang lagi, ku tinggal lagi. SMA ini? SMA. Akhirnya, kelas 1 SMA dua kali. Betul. Tapi sabar, tidak masuk satu semester. Sabar. Berarti pas Anda pindah di Bekasi, ku ulang kelas 1? Naik kelas 2. Iya, kan kalau pindah bisa naik. Serius. Kadang begitu, kalau orang tinggal kelas di SMA ini dikasih pindah supaya dia bisa dibantu untuk naik kelas. Memang begitu kadang-kadang. Bagaimana tuh Bapak Abdur pendidikan soal begini-begini? Saya tidak paham. Sering, ada kejadian begitu. Kalian tidak pernah tiga kelas? Saya satu kali. Tidak. Ah, kapan? Eh, di kelas 1. Kok bodoh membaca? Pasti membaca. Kasusnya pasti membaca. Tidak, tidak. B, kau bilang Z. Sudah oke semua. Cuma, saya pertantu wali kelas. Dan waktu itu saya belum genap enam tahun. Jadi Ibu Tante bilang saya pemama, Saya tahan di kelas. Kok tidak boleh bicara banyak. Akhirnya saya pemama ikut. Tinggal kelas? Tinggal kelas. Ah, udah dengar katanya dulu. Kasih kau membaca. B, A, B, I, B, I, B. Dibaca anjing. Kok gitu katanya? Gitu. Saya pertemuan satu. Itu perasan. Dia baca apa ya? Dia baca. Ya saya babi mau. Ada saya pertemuan satu nama. Nama Dhani. Saya tinggal kelas kan karena jalur keluar kan. Tinggal kelas. Jalur orang dalam kan. Ditahan biar umur pas. Perkembangan usia pas gitu. Kalau dia tinggal kelas, Betulan tinggal kelas. Karena Bu Tauru. Karena dia ranking terakhir. Ada soal ini. Soal ulangannya tuh. Siapa kayak yang mengatur jalan lalu lintas? Dia jawab, Om Udin. Karena lantas. Dia kenal di sana. Dia kenal di sana sama Om Udin. Dia tulis Om Udin. Kita satu kelas. Itu jadi gosip samping. Maksudnya jadi ini. Jadi EJ kan gini ya. Orang-orang kadang-kadang suka pikir itu mob. Atau apa segala macam. Kadang kejadian di kita. Betul, betul. Kami disana dulu. Jadi kita itu baru dapat bahasa Inggris itu pas SMP kelas 1. Betul, sama lagi. Saya ternyata tau. Kalo di KOPU tempat. Belajaran bahasa Inggris. SMA kelas 1. Saya SMP juga. SMP kelas 1 kan. Baru ada bahasa Inggris. Is, lama kali ya. Iya kan. SMP belum ada. SMP kelas 1. SMP kelas 1. Di saya punya kampung juga. Makanya kita ternyata tufel 200 minus. Jadi bahasa Inggris itu tidak ini. SMP kelas 1 ini. So Puteman. Kita ujian lisan. Ujian lisan. Jadi kalo kita ujian lisan itu. Bahasa Inggris yang paling basic. SMP kelas 1 ditanya itu. Bahasa Inggrisnya. Bapak. Father. Bahasa Inggrisnya. Mama. Mother. Begitu dia punya bahasa Inggris. Basic sekali. Kita dipanggil maju tiga-tiga orang itu. Untuk vocab. Duduk tiga orang di depan guru bahasa Inggris. Guru dia tinggal baca-baca begitu. Jadi pas dia punya. Tiga orang dia tanyain. Pena. Pen. Yang kedua. Buku. Book. Yang ketiga dia tanya. Jendela. Dia hantam terus. Jendel. Buku. Cuma kasihin aku. Di belakang, kan. Pen. Buku. Book. U nya hapus. Jendela. Ini A nya hapus. Jendela. Buku udah bikin ya masir. Jendel. 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 Ini mungkin selbst music spoken Bagus deh kotak main Bagaimana ke, apa, punyipanggilan orang aged� icos denang? Dan dia tulis BOOM BOOM maksudnya Dia dengar ini apa? BOOM 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 BOOM들 Bedug Oh suara Bedug Dia mengisik Bedug, dia lupa nama dia isit Teman mahamat Bedug itu saya pake pras, tinggal kelas, naik lagi, tinggal lagi, naik lagi, naik lagi, tinggal lagi wah aku tidak bedalah sama aku itu, jangan kira aku bodoh banget ya tinggal naik lagi, tinggal lagi, tinggal lagi tinggal kelas karena tidak sekolah satu semester sekolah satu semester, kayak hiphop hiphop, breakdance, dari pagi ke pagi kalian di jaman kau breakdance, sempat ini gak? juara let's dance let's be pernah pake lagu tupet tidak? anak cangguk biwa ansik cangguk biwa mudaku lari gagah berani yoi supportnya teman-teman itu setria muda setria muda? eh bukan setria muda setria muda mah bak setria muda beritama iya bukan, apa? anak-anak ada punya tim lagi ini? apa? eh.. Makassar Budakayu? Blackpink? bukan, Freedom Squad Blackpink saya tidak tahu tidak maksud saya mau tanya itu tadi jaman breakdance itu ada tidak musim yang ambil sepanduk bikin jadi celana? ha? spanduk-spanduk blue band itu bukan 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 breakdance realita cinta rock and roll girek jala ada yang sebut girek jala girek jala gak tahu kan saya sebut girek jala jadi waktu celana dirobek terus dipasang untuk jadi spanduk itu bukan? celana ini tapi ini dari spandu untuk itu 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 tidak mampu saya tidak paham ya karena saya bukan anak bboy tapi anak-anak anak-anak breakdance di kupang pada waktu itu waktu saya SMA kita dengar cerita dulu woi anak-anak breakdance di kupang pada waktu saya SMA itu teman-teman di kupang tolong fokus ada tren mereka ambil sepanduk blue band sepanduk sepanduk kartu mentari berarti disini ada mentega dong? mereka bikin satu celana ini semua ini mentega itu kenapa itu mentega? blue band dia bilang spanduk iya blue band iya memang ada mentega blue band gambar-gambar mentega iya bukan menteganya tapi ada mentega tanya ini mister blue band eh di albeda 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 gimana sesuap lagi jadi itu tren trennya begitu makanya saya samperan kayak mereka ini kekurangan kain atau apa sih? itu anak-anak bboy di kupang iya wak baru kok bboy ini? iya saya tidak tahu di pang aduh ini anak-anak bboy kupang bisa masalah kau nih iya betul coba teman-teman kupang kalau dia punya larifikasi dulu dia fitnah silahkan karena ini saya punya teman-teman bboy banyak dan saya agak-agak kayak kayaknya tidak masuk akal deh iya teman-teman serang dia anak-anak bboy kupang pas lah saya kenal kayak yang punya channel juga lepas ya anda tidak percaya saya orang saya kayak SMA disana ini semi itu kalau saya tidak salah dia bboy dari kupang ya siapa? ada semi guru besar ah semi kirispati semi simur rangkir ini semi dia juara dari Surabaya anak kupang kalau saya tidak salah kalau tidak salah kalau tidak ada bboy-bboy kastodia yang pakai selana itu blueband ini semua bboy tidak semua yang kedua apa yang pertama yang masalah dia apa apa kartu mentari IM3 saya lupa merek saya lupa merek saya lupa merek pada waktu itu pokoknya yang umbul-umbul ini kan ada IM3 misalkan nah mereka ambil nih malah-malah mereka ambil jadi misalkan nih ada 10 orang anak bboy jalan ada 1-2 orang yang begitu tidak semuanya ada ciri khas saya tidak paham bang saya tidak paham sampai saya tuh mikir begini mereka ini kurang-kurang kain ke apa nih eh dulu yang dance-dance itu suka pakai celana yang kayak kain itu gobor iya yang gobrang toh celana gobor yang disininya ada sambungannya lagi iyo iyo nah itu maksudnya itu kayak begitu tapi dalam pakai sepanduk-sepanduk saya ngebayangkan saya tidak paham juga saya tidak paham kalau aku di Padang tidak tidak ada iya berarti di Padang tidak ada tidak ada oh di Kupang saja berarti itu mungkin jangan-jangan di Kupang juga tidak ada saya ragu saya tuh mulai ragu kau punya cerita ini dengan Kupang ini donik saja belum begini klarifikasi begini eh reuni kemarin bagaimana? lancar belum kita syuting ini belum ada reuni selamat dan kepada kalau tayang sudah selesai tidak apa-apa kan kita selamat tapi teman-teman Lama Kira pasti menonton tolong dijelasin kemarin gimana Abdur di sana iya apakah MC nya bagus? iya benar-benar bagus iya dan apakah atau dia MC bikin pertikaian betul karena orang ini ada dimana pertikaian yang terjadi betul tapi sarannya saya tuh karena kau memang basic Lama Kira ini gua bicara Lama Kira iya besar ragu sekali cerita-cerita Kupang saya tuh darah saya ini asal bapak ibu Lama Kira tapi saya lahir biasanya di Kupang oh kok lahir di Kupang? iya jadi kalau saya bicara tentang Lama Kira yang sampai dalam-dalamnya juga saya tidak terlalu paham ah anda kemarin cerita Kira Lama Kira tapi kalau saya mengatakan orang Kupang tidak bagus juga karena saya bapak dan mama orang Lama Kira tapi anda mengerti justru budaya Kupang saya lahir besar di Kupang oh sama kayak mama itu berarti ha? apa tuh? iya kan kok bicara kok fak-fak kok aslinya dari geser bapak mama fak-fak iya tapi maksudnya kalau anda itu satu darah mama dan bapak satu darah kesitu ke Lama Kira iya kalau saya ada dua tapi saya tinggal dari lahir sampai saya punya kakek lahir saya pukakek pukak 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 lahir semua kok ke keluarga sampai kok lahir di fak-fak semua nya ke keluarga kok bom? kok lahir di Ambon dari mama? kok lahir di Ambon? saya cerita sama mama ke atas tapi kok lahir di Ambon? saya Ambon lahirnya jadi kok Ambon sebenarnya? lahirnya saja cuma itu tadi yang mau meninggal tadi itu ditarik gitu di Ambon? iya abis itu kaya geser lu geser bro kaya geser amal buton ee bang 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 aku liat ini kau wikipedia tadi malam amal buton adek 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 kandung kandung yang stand up itu? iya oh baru tau aku kira hanya kau saja yang punya adek lu adek apa? enggak masalah adek kau bawa kesini kemarin itu yang bungsu itu yang bungsu saya kan 5 bersaudara saya kan 5 bersaudara saya wih liat deh aku cari kling wih bagus ya besar saya 5 bersaudara saya saya punya adek saya punya adek amal baru onco saya saya punya adek saya punya adek amal baru onco iya sap saya Sinta saya punya adek perempuan Aji saya punya adek yang oh Aji ini yang saya belum pernah ketemu kok kan sudah pernah ke Bobo tau? belum sudah kok sekitemu Aji semua saya sekitemu abang pake keluarga oke itu dia yang ketiga baru baru onco amal amal bungsu amal sebelum bungsu sebelum onco tempat kan saya sudah kasih lihat sebuah adik gak disebut tadi sebutan onco itu di sana di timur wilayah bandanera wilayah buton ada beberapa juga tempat itu onco itu artinya yang paling bungsu oh jadi kalau dia dipanggil onco sudah pasti di keluarga dia yang paling bungsu kalau di ladang tuka oncu 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 nah kalau di padang oncu 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 ini bungsu onci saya tidak tahu iya tapi kalau oncu pokoknya di ladang tuka itu kalau oncu 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 dari tuntun suaranya ya tuntun suaranya sama diajarkan berarti tidak juga tidak ditirajarkan mak begini amal di suja itu saya yang kombut ih pantes ini ini marah-marah terus tidak bukan saya marah-marah ayo dia bikin film saya tertekan bikin film di bau bau kemarin saya pergi itu jadi pemain di depo film yang dibikin yang film ini bang hari marah dari awal kesian orang mau berkarya biarkan makanya itu saya punya adik itu dia mandiri dia itu tidak bisa di kasih instruksi maksudnya dia itu senang melakukan karyanya itu dengan dia punya keringat dan pemikiran sendiri jadi kalau maksudnya kayak kombut apa segala macam itu dia kalau dengan orang lain dia mau kombut tapi kalau saya itu dia tidak mau karena marah-marah bukan mungkin karena kakak sendiri itu dia borgo borgo-borgo kok ikut saya ketidak eh tapi kalian ini di Malang bertemu kapan? oh ada yang dia punya cerita salah tadi itu kita tuh terputus dimana ya? disini oh di b-boy tadi itu b-boy tadi itu ya? sorry 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 gara-gara kok bus pandung cuki main saya cuman tanya pegang tutup kotak tuh saya cuman tanya saya kau tau kenapa kita tuh ending bicara tidak jelas karena kita mau cari kita punya pembicaraan tadi ini sampai dimana? saya cuman tanya itu tren ada tidak ternyata tidak ada iya sudah sudah iya sudah iya sudah iya sudah tapi ketika anda pergi bekasi anda kembali menjadi anak b-boy tidak? iya di sekolah itu sorry ya mungkin bisa diralat teman-teman mungkin yang nonton anak-anak saya sama aku kayaknya aku yang paling jago di bekasi? di bekasi di sekolah itu di sekolah itu ya bukan di bekasi di sekolah itu oke oh yang masalah b-boy ini breakdown iya karena waktu aku masuk sekolah disitu mentalku cukup down ya karena abis dari padang kita punya power di padang terus masuk terus aku harus adaptasi lagi iya radar kan maksud ini anak-anaknya gimana jago apa tidak mereka ini iya karena aku ditekan saya apa dibully ini apa aku dibilang bencong karena diam-diam karena aku punya dulu handphone enggek oh enggek enggek makanya itu biasa orang sudah mulai masuk 2010 itu itu HP MP yang dulu tuh susah beli itu kok pake HP itu saya masih pake HP Reksona hee hee kok tau Samsung yang warna pera gitu dia macam betul Reksona oh yang kuncup ya yang kuncup begini ya yang kuncup begini ya oh iya yang kalau kita kasih menjala ada sama yang jiri ada ikan sumpah betul-betul betul-betul kayak kuncup di atas oh saya tidak tahu itu kalau kalian lihat seson ericsson test rapu itu sama dengan HP Siemens oi sabar ini tadi bahas pandu kamu sudah mulai bahas HP Reksona lagi nah itu tuh cerita itu ya diam bahas loh handphone kidi gak ada hubungan sama Bapak Rektor itu yaa nggekidi terus karena beli juga hasil bboy maling maling hasil maling mungkin yaudah terus aku dibilang bencong disitu karena aku pake HP itu iya terus aku diam aja yang mana HP apa ha? komunikator ah tidak handphone Nokia Mungkin NGKID itu afiliasinya dengan perempuan mungkin mungkin terus terus bencong 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 anak Bekasi bilang kok ini bencong eh karena aku sabar dulu nih cerita karena mau berbahasa kita kaget dengan bahasa mereka lu gue lu gue lu gue anda awal pake lu gue tidak panggil orang pate semua tidak aku aku aja nah ketika aku ngomong aku iya aku oh oh disangka bencong 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 karena aku aku kamu iya kayak lembut aku kemana kamu terus kamu pasti di bilang bencong bedah lu hahaha mungkin ya dari saat itu terus aku ah gimana ya cara ngasih tau kalau aku ada gitu karena aku gak pernah sekolah di luar malah aku main ya kan ada satu di upacara waktu itu siapa yang punya bakat boleh ini tunjukkan iya terus ada yang menunjukkan bakat di upacara iya setelah upacara setelah upacara setelah upacara siapa yang koordinir itu guru oh siswa sis situlah iya oh bukan ini bukan resmi dari sekolah resmi bisa juga resmi itu tapi guru-gurunya santai disitu iya terus ada yang breakdance cuma menukur ringan iya cuman L-kick saja terus aku jadi tidak bisa helikopter ah adah terus aku boleh gak aku ikut boleh aku ambil jarak jauh sekali lari salto dua kali di udara atau satu kali sekali saja sekali di udara sekali saja sudah wah terperangah terperangah windmill segala macam itu istilahnya windmill yang putar kaki di atas putar putar itu windmill namanya yang ini baju putih kotor balik lagi kayak di padang di padang gitu terus aku setiap hari itu pas di dalam hati kok windmill-windmill di dalam hati kayaknya setiap tinggal pas aduh habis ini pindah Tangerang lagi pindah lagi kayaknya ini dari Bekasi Tangerang-Tangerang Bogor-Bogor Depok-Depok Jakarta-Jakarta aduh Bekasi ulang lagi begitu jadi disitu mereka tapi respect sama gue mulai respect terus dipanggil sama ketua eskoolnya terus main main oh ada ada hari itu juga ternyata ada main futsal ikut lagi anda putar putar di itu bola beda ini main futsal saja oh futsal betulan futsal betulan memang tidak paham terus udah main futsal main lah gitu kan jago bol apa segala macam mulai respect band ada band ada band oh manusia bodong Doni Doni kok kalian punya siapa? manusia bodong Baim masih Baim Masih Baim Doni Doni jaman kita SMA Doni Baim Samson Doni oh iya Baim baru Doni Baim awal kami SMA itu sudah Doni eh saya belum Baim saya belum Doni Baim sebelum itu Baingau itu baru mulai dapet Baim yang kecil saya kasih toko Mat dari tadi Pras udah ceritain kami dua itu SMA kok itu hanya mau aja potong-potong kita potong-potong kita menjelaskan kita timpanin kalau itu potong goblok potong goblok potong goblok potong goblok udah disitu potong goblok band band eskul band mulai ngeblend kan sama anak-anak cuman aku banyak diam karena karena omongan ini aku kamu itu eskul band eskul band itu tadi juara aku sabar itu tuh mereka ajak mereka ajak atau kamu yang kayak caranya kan saya tawarkan diri dulu ah enggak apa lagunya itu aku cintaku dan dia wah sini ya kok kau tunjukkan skill di depan mereka bener mulai skill akhirnya mereka bilang wah bisa nih anak ini iya gak ada yang mereka langsung tiba-tiba langsung hormat kak betul mereka juga aduh lemak bekasih loh maksudnya gak ada begitu tapi itu di SMA mu aja ya bukan bukan ke seluruh iya iya ini ini bisa diklarifikasi teman-temannya mungkin banyak lebih jago cuman tidak terlihat untuk di SMA ku nah terus ya sudah mulai ikut kompetisi juara itu mereka sudah tidak permasalahkan Anda bagi aku sudah tidak permasalahkan aku kamu kamu aku sudah mulai ngeblend itu kamu masih dipanggil pras lolo lolo kamu masih dipanggil pras itu pras oh pante selama SMA selama SMA ada yang tau nama kamerun tidak? tidak apa nama kamerun aku dipanggil kamerun dulu karena hitam kemarin di grup keluarga ada yang nge-share terus aku save ya kayaknya coba kalian lihat aku tuh timur banget bro mana he sebentar kamu bapak pernah ini rektor di timur tidak? tidak apa tau dia pernah rektor uncen? ksb gimana itu Tio? atau pernah rektor di unter tidak 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 unter apa unter? di festernate itu? gimana itu? di festernate nama? di tuah ya begitulah ya selamat di umasud dan buton lagi sama teman di kompleks gitu ya kesulitan gue adalah di Bekasi kok sampai lulus tidak sampai lulus aku masuk terus jadi senang sekolah Oh karena orang menghargai kemampuanmu termasuk guru abis di SMA dulu dipandang juga orang menghargai guru juga berikutnya apa enggak termasuk guru yang menghargai bakat menghargai ya maksudnya karena sekolah ini yang di Bekasi lebih menghargai bakat eskulmu betul di luar akademik ini betul yang membuat kita jadi semangat belajar semangat belajar cabut malah nggak mau selain dari sekolah ya di luar sekolah ini apesok kultur yang kau rasa kayak misalnya suci karena waktu ini tidak waktu datang pertama dari pandangin gue akhirnya bisa sudah sudah bisa kan kan makanya aku stand up lancar bahasa Jakarta maksudnya pada waktu itu di SMA itu akhirnya ketawain terus karena eh gue tadi apa namanya masih terbawa masih terbawa Lampung Lampung Palembang orang debinjai begitu jadi ada di penurunan itu penurunan begitu-gitu juga pe-nya itu kental e ya tebal ya bukan e bukan e tapi e e kita kok bisa gitu aneh loh itu aneh kalau itu memang dari sananya kalau aneh itu lebih ke enggak aneh aneh betul jadinya aku menyesuaikan jadi malu dengan bahasa menutupi bahasa asli belajar dengan kultur orang-orang di sini begitu kalau kalian kan jelas nih bahasa kalian dari 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 kampung kan bisa kalian bawa ke sini dan orang bisa nerima di saat itu di SMA sulit mungkin kalau kalian di SMA itu lebih parah lagi eh 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 gitu-gitu ya ya tapi saya justru yang ini bahasa Jawa bahasa Jawa itu sulit maksudnya disana kan bantu lagi apalagi Bantul kan bukan Jogja Tengah gini bukan Jogja kota ketika di Bantul itu tetangga-tetangga ibu kontrakan semua pakai bahasa Jawa sudah terbiasa bahasa Jawa kita mengerti sih sebenarnya sudah terbiasa nah saya yang harus adaptasi kan nah sulit itu sulit kayak pergi beli air nih karo apa mas iya karo juga saya kira karo juga sama apa mas iya karo juga sudah saya kira barang begitu-begitu itu kadang-kadang memang perbedaan istilah juga penting iya sampai teman juga dia pergi beli sampo dia pas pergi beli sampo ini yang jaga mungkin dia so akrab waktu dia tanya sudah berapa berapa lama sini mas dia jawab itu kan baru-baru masuk ya sebulan oh kerasan di sini dia tanya begitu kerasan di sini dan langsung tetap mas dia berada ah kalau kok kerasan juga keras iya bahasa-bahasa gitu kayak gini bro eh eh pantai-pantai sini selepet itu selepet tapi nggak mau nanya malu untuk bertanya jadi berbuat maka jadi main bola ntar kalau dia main ini terus selepet aja gua sledding lah gua kira sledding ternyata selepet itu gini apa tuh lempar kayak bukan di lempar lempar selepet gini 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 ya betul nah selesai lo selepet gue ya tapi di main bola apa gerakan yang bisa selepet udah mukul orang oh oh anda main kaki anda injertnya justru kaki kenapa diinjert kakinya kau bilang selepet selepet padahal ini oh sebenernya kau tidak tahu selepet itu apa tapi kau bayangkan selepet sleding 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 ah iya gitu oh hantam saja iya kesalahan dulu banyak semak cedek Saya pun adik, adik sepupu, adik sepupu, dia kuliah pertama di Malang, saya sudah S2 ini, dia baru kuliah, masih datang kuliah di Malang, anak-anak mereka ajak dia main futsal, ada pertandingan lah, pertandingan futsal, entah dia ikut bagaimana, pokoknya dia ikut, dia main-main, entah bagaimana, dia kena kartu kuning, dia protes, protes ke Wasid, protes, 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 akhirnya Wasid masih kena kartu kuning lagi, merah, merah jadinya, merah keluar, dia marah-marah, dia masih protes, 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 akhirnya penelitian mereka, tarik dia keluar, sudah merah, sudah bisa keluar, baru dia keluar, dia bilang, itu Wasid itu, dia bisa kasih saya merah tuh, dia, dia n**** sekali kasih saya merah, gitu, tapi saya, Wih, kenapa gue bilang dia n****, tidak, dia tuh, saya sudah bilang, itu bukan pelanggaran, tapi dia n**** sekali kasih kartu merah, dia motok, motok, maksud dia, dia maksudnya motok, dia bilang n****, saya bilang, ya Allah, saya bilang, dia paksa, dia paksa pake, pake loga Jawa, itu sama, itu sama dengan saya pun jadinya, Mat, ketika dia tanya arah, jadi, jadi, biasakan orang, itu kan satu jalur, kalau mau masuk ke dalam, belakang-belakang kampus itu masuk gang kan, kita duduk di Burjo, di Burjo lagi duduk-duduk-duduk, anak Manado, anak Manado tapi kena bergaul dengan anak Dernate, Tidori, Papua, NTT, jadi di Pulongan ini tercampur habis, bisa adaptasi dengan kamu, NTT di Pulongan jadi NTT dengan ini, kita lagi makan di Burjo, makan nih, motor samping, Mas, mau tanya dong, kalau ke area Gunung Gamping itu lewat mana? oh, Mas, Mas, Lurus, Lurus dari ini, n****, nganan oh, menitok, menitok, saya hancur, Mas, dibutuk, hah? Lurus, n****, nganan itu juga, kalau ini kisah nyata, kita pergi cari alamat, di Malang Selatan itu, Malang Selatan, tanya alamat dia begitu, baru kalau di Malang sana kan kalau apa, kencangai itu kan, lurus aja kan? lurus aja? kencangai, kencangai Mas, sampean, sampean nganan, kencangai, ngiri, gitu-gitu dia bilang, pas dia masuk, nganan, nah habis itu sampean, kencangai, terus dia tanya balik, kalau pelan-pelan tidak bisa, Kak? kenapa orang sampai atur kecepatan? orang cuma mau tanya alamat, kenapa sampe atur speedometer? iya, speedometer, kencangai lah, Mas, kalau pelan-pelan tidak bisa, Kak? tapi kalian pernah ditilang tidak di kota yang perantauan ini? saya di Malang pernah ditilang? tidak pakai helm sudah pasti lah? bukan, bukan, maksudnya tidak pernah ditilang, tapi diberhentikan, tapi surat lengkap, jadi jalan lagi kalau saya tidak, yang saya bukan ditilang, tapi saya bingung, ini kisah nyata, ini kisah nyata kita kan di Malang, toh, di Malang, di Malang, selama itu saya kuliah di Malang, semester-semester pertengahan, sudah semester 5, semester 6, kami ada studi di Madiun nah, kami itu lagi cari kantor Bapeda, saya ingat sekali itu, kita cari kantor Bapeda bagi kantor Bapeda, pokoknya ada punya ancir-ancir ini, kita harus tahu, toh, kawasan perkantoran nah, sampai kawasan perkantoran, kita tidak tahu jadi kita tanya, Pak, kantor Bapeda di mana ya, Pak? sudah jelaskan sudah, Lurus saya, Mas Bang Jo, kanan, Bang Jo, kiri, lurus lagi, Bang Jo, kanan, Bang Jo, kiri kami juga malu tanya, kan, oh, yang penting kita ingat itu, lurus kanan, lurus kanan saja, toh kita jalan, kita lurus kanan, tapi saya panjang jalan itu, kita cari Bang Jo itu siapa? Bang Jo itu kami cari kiri-kiri, kanan, Bang Jo, saya punya bayangan Bang Jo itu mungkin toko, nama toko iyo, Bang Jo, dia lagi, apa namanya, lagi kampanye, baru mungkin sepanduk bes apa? oh, sepanduk besar kan, Bang Jo macam Caimin iyo, Caimin, jadi demi Tuhan, kami jalan itu, kami cari Bang Jo ini yang mana orangnya lagi? kami jalan cari tanda-tanda itu bang Jo itu ternyata, bang Jo itu ternyata, abang ijo iya, lampu merah lampu merah, abang ijo, lampu merah, abang merah, ijo itu hijau oh, bukan dulu Jo bukan, bang Jo itu lampu merah iya tau, bang Jo ini lampu ijo iya tau, bang Jo ini lampu ijo nah, kau baru tau, hati-hati kok, kalau di daerah-daerah Jawa Tengah, kemudian di daerah-daerah Madiun-Madiun itu mereka nyebutnya itu Bang Jo, kan kayak nama orang Bang Jo itu lampu merah, berarti? abang ijo, abang itu merah, ijo itu hijau iya oh, bang Jo itu lampu merah itu kuning dong keselewa, tidak rasta mereka tidak ada kuning iya, harusnya bang ning Jo bang ning Jo harusnya bang ning Jo bang ning Jo iya bang ning Jo bang Kujo kuningnya gak dimasukin iya bang Kujo sep, sep kok pernah ditilang? pernah, oh seri tidak pernah pake helm bawa motor mabok saya pergi ke seput teman seput teman ini oh iya, perurak nama baik orang timur tidak, buka baju bawa motor iya yang kali ini nih kadang tidak pake ban yang kali ini nih yang bikin Abdul kalau waktu ikut promail harus dikawal apa? yumail kompati siapa kok ikut itu? oh, ini Red Mile Red Mile ada ada dia ikut stand up di Jogja Mas Lily Sigidok yang kawal saya karena takut apa-apa kan di Jogja itu ada satu lampu merah yang paling seram karena polantasnya terkenal galak lah karena dia berdiri di samping jalan pokoknya karena arahnya cuma situ jadi tidak bisa bergerak lah kalau melanggar lalu lintas itu tidak apa di sana? kalau polisi dia jaga itu begitu kalau dimana? cegatan iya info cegatan Jogja kayak begitu-begitu kan cegatan itu tapi kalau di timur bukan cegatan toh tidak cegat kita tidak cegat tarik oh tarikan bukan begitu kalau di timur tilang toh? iya tilang jadi kita lewatnya dua motor saya dengan sepi teman fakuta ini di sebelah lagi ada sepi teman dengan deput teman di belakang anak Jayapura ini ada operasi begitu? iya tidak operasi dia orang itu tiap hari stand by disitu polisi-polisi ini punya pos ada pos disitu tapi karena posnya itu disamping sekali dengan jalan jadi kadang menunggu diri di depan nunggu pos dan disitu lampu merah jadi kalau kau bermasalah sudah langsung ditahan maksud saya kalau memang itu operasi sudah betul kau bawa alkohol hahaha ya betul ya betul operasi bius lah bukan saya ya orang kalau operasi bawa alkohol lah kalau luka infeksi ini tilang kita lagi bahas tilang buka operasi oh kok kalau kena operasi zebra tidak pakai alkohol itu? operasi zerba lalu lintas bos zerba zerba jadi kalau di tilang kita jalan dua motor saya dengan sepi teman lengkap sepi teman ini di depan pakai helm belakang tidak oke salah dua motor tapi dua-duanya bodong ini motor tidak sepi motor sepi motor asli sepi mama beli DS SP DS plus itu apa? di Jogja dulu apa? apa PBB? Jogja AB AB oh kok pilih motor di Jogja? oh akhirnya kok bawa dari Popo Barat? tidak jauh sekali kok pencuri orang Bantul punya? tidak ada sih pencuri orang Bantul punya terus? polisnya sejak kiri-kiri kok pukul siapa? tidak saya ini mau jalan eh udah dapat tahan akhirnya kita lagi sandar ikut sandar siapa tau mungkin sandar maksudnya kita merapat lah sandar pinggir 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 kostom atau tidak boom kita merapat ke pinggir merapat ke pinggir nah polisi mulai tanya ini helm dimana helm sip dimana dibelakang ini ini polisi dia tanya ini helm dimana helm iya maksudnya mana helmnya mana helmnya dimana baru ini ada jepura salah kami apa mas dimuktikan dulu nih ceritanya padahal dia sesalah tidak pake helm polisi dia ngomongin saya sugeri sugeri bodoh memang ada kiri lah tampilan gak pake helm harus pake helm dia bilang mas tau aturan tipe wih dia panggil pak dia panggil mas mas tau aturan tipe polisi kan juga kaget nih shock dong wih tiba-tiba ada penumpang saja aturan ke polisinya apa yang dia tidak ketahui nih kaget juga tapi saya mengerti aturan lalu lintas iya aturan lalu lintas itu tidak pake helm itu tidak boleh harus semuanya pake helm dia bilang bapak eh mas buka mas buka pasal sekian undang-undang lalu lintas pasal berapa 33 dia yang bilang gitu dia yang bilang dia memang boleh hukum polisi ngikutin polisi juga bingung-bingung ini pertama ini kita empat orang Papua yang kedua yang kedua ini satu gerontak dia bilang bapak baca disini dengar setiap pengen darah lalu lintas harus menggunakan helm yang mengendarai motor ini siapa? yang depan saya bukan pengen darah padahal gak maksud pengen darah kan depan dan belakang ya yang pengen darahnya siapa saya yang bawa siapa? betul juga sih masuk akal tapi kan kalau bahasa hukumnya pengen darah ya masuk akal kecuali kecuali ini kan sekarang kalau bis kecuali dia bilang pengen mudi pengen darah bis pengen mudi kecuali dia bilang pengen mudi kalau pengen darah intinya saya tidak tahu ini dasar hukumnya dia tipu atau tidak betul itu betul iya kalau pengen darah bis masih semua yang di belakang juga pengen darah itu semua pengen umpah pengen umpah set bukan intinya disitu intinya saya tidak tahu tapi kira-kira betul tidak tahu saya tidak sempat buka kitab undang-undang hukum iya tapi kalau memang bunyinya seperti itu abet ada betul juga sih makanya polisinya juga fakultanya bintah deh bukan fakulta fakultanya indik saya itu dua-dua aman pakai heleng motor lengkap ini ini yustinus siapa? siapa? saya tahu saya tahu yustinus saya tahu saya tahu betul sudah jangan bahas ini arti pengendara di KBBI orang yang mengendarai coba cari undang-undang lalu lintasnya tidak jangan main undang-undangnya dulu maksudnya tidak maksudnya orang ini dia sebut undang-undang ini entah betul yang sesuai undang-undang yang tertulis atau dia rekah undang-undang ini tidak itu kayak betul karena tidak ada yang pegang kita undang-undang ini ah ini enggak los polisi kepala pono polisi bilang sudah jalan pelajar lagi puss kita belah ancik kok istri puss tidak pukul di sini bol bukan coba kalau orang yang lain itu tangkap kalian rame-rame saja saya ke Malang juga ada kejadian begitu aku coba kak undang-undang saya di Malang juga ada kejadian saya juga di Malang ada kejadian begitu aku mendengar katu deng hahaha adil hapoh adek ini datang dari tali abu datang dari tali abu peras pokampung peras pokampung tali abu ah bukan tali abu itu apa dia ke pulau dia ke pulauan sula dia ke pulauan sula oh iya sula betul rasu ke pulauan sula aku di pulauan sula aku jadi dia ke pulauan sula betul dia datang dari tali abu terus dia mendaftar itu mau mendaftar di UM karena dia mau ambil keguruan mau mendaftar ke UM jadi saya temannya dia ke UM ini untuk mendaftar mau mau dia UNM 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 ikip ikip dia mau mendaftar keguruan antar dia kesana terus dia pergi foto kopi berkas kan pokoknya surat anda kelulusan segala macam waktu itu karena dia di tali abu sana itu ijasa asli belum dikirim itu kan kebiasaan sekali timur itu paling susah daftar-daftar kuliah kayak begitu karena kita punya berkas asli belum sampai pendaftaran sudah mulai iya iya kan saya juga masa waktu itu saya usahkan itu jadi kita itu hanya bawa surat bukti kelulusan tapi kita belum bawa ijasa hanya surat bukti kelulusan dari sekolah sekolah iya saya juga begitu sekolah dia bawa surat itu suruh foto kopi suruh pergi foto kopi tidak tahu bagaimana cerita surat ini hilang dengan foto kopi yang dia taruh dia punya asli dan dia punya foto kopi yang dia taruh satu map tidak tahu anak dia teleador bagaimana hilang cari foto kopi yang sudah tidak ada pokoknya barang itu sudah hilang akhirnya tidak bisa setor berkas sementara itu besok pagi ini sudah ujian untuk masuk ini ujian untuk masuk apa UMPTN gimana itu di Malang di Universitas Negeri Malang nah bingung tok ini kalau dia tidak ikut ujian ini bagaimana dia sudah bayar biaya ujian tapi hanya gara-gara tidak ada dia punya surat itu dia tidak bisa ikut ujian lapor laki panitia kak ini saya punya adik dia punya surat tanda lulus tidak ada jadi bagaimana ini besok sudah ujian terus dia hanya kasih tau bikin saja oh iya mas apa Blanko nya ada gak Blanko untuk bayar ikut ikut ini store ada Blanko dia lihat ada Blanko sudah bayar sudah disahkan juga kan iya kenapa bisa hilang ya tadi ini mau foto kopi untuk setor berkas tidak tahu tercecer dimana sudah tidak ada dia pikir-pikir-pikir bahwa Mbak ini mungkin dia mau bantu tuh dia percaya juga oh iya sudah masih gak apa-apa nanti besok datang saja ikut ujian iya kan karena di Blanko itu sudah ada punama apa segala macam nanti besok datang saja ikut ujian tapi minta surat keterangan hilang dari kepolisian minta surat keterangan hilang dari kepolisian lapor lah tapi oh sip gampang dia datang lapor sudah abang saya disuruh minta lapor surat keterangan kepolisian ini surat keterangan hilang oh iya sudah sip itu biasa urus surat keterangan hilang begitu tok saya datang sudah iya melapor pak permisi saya punya adik ini dia punya surat hilang oh iya surat apa surat ini tanda lulus SMA surat tanda lulus SMA hilang oh iya siap jadi apa ini keperluannya saya mau buat surat tanda keterangan kehilangan supaya besok dia bisa ikut ujian dia pikir sedikit dia pikir sedikit boleh ditanya saya begini oke apa buktinya dia sudah lulus SMA Tuhan saya bingung saya bingung demi Tuhan itu pertanyaan saya kaget waktu dia tanya saya oh iya pak buktinya dia lulus SMA surat itu suratnya hilang suratnya hilang makanya ini kami untuk dia bisa ikut ujian saya harus urus surat keterangan kehilangan jadi nanti kami laporkan kalau sementara ini suratnya hilang iya saya bisa buatkan suratnya tapi mana buktinya kalau dia lulus SMA anjir birokrasi saya bilang buktinya pak surat itu dia terbutar lagi terbutar disitu buktinya pak surat itu dia bilang saya tidak bisa bikin surat keterangan hilang kalau tidak ada buktinya dia sudah lulus SMA saya langsung bingung saya bilang pak kalau saya punya bukti dia lulus SMA saya tidak usah urus surat keterangan hilang saya kasih tunjuk saja sama itu panitia ini buktinya dia sudah lulus SMA kami bertingkah itu mungkin ada setengah jam sampai hampir saya suruh saya punya sepul buka kopu klot disitu suko klot SMA ini sudah klot SMA kan bisa kelas 1 kelas 2 kelas 3 apa buktinya dia lulus jadi bukti lulus ada depo pilogs BKS pilogs ke lulusan saya sudah emosi sekali saya bertingkah itu paja satu malam sampai hari ini dia pukul meja Pak polisi Pak polisi saya pukul meja mas saya tidak bisa bikin surat keterangan ini ini surat negara saya tidak tahu maksudnya dia berdasar bagaimana karena saya mau pengalaman kalau kita punya dompet hilang kita urus surat keterangan tidak perlu pakai KTP tapi dulu sempat sempat di beberapa tempat begitu bang iya maksudnya dompet hilang bikin surat keterangan minta KTP ya KTP ini dalam dompet itu dalam dompet itu pak hilang maksudnya kan kok urus keterangan hilang dompet misalnya memang dia ada tanya kok apa buktinya kau punya dompet itu kan tidak orang sudah barang sudah hilang kok jadi satu malam saya baku tengkar dengan pacar itu sampai dia pukul meja baru dia keluar saya juga tidak enak hati baru saya itu kan maksudnya mahasiswa mahasiswa tahap air juga tuh kita juga kan kalau dibegitukan sama urusan birokrasi sudah tidak siutlah karena saya punya rasa itu itu absurd sekali tapi mungkin dia minta foto kah apakah tidak kalau minta foto dengan saya mana fotonya begitu bukan apa buktinya dia bilang mana buktinya iya dia minta itu ijasa dia tanya ijasa ada dong ijasa begitu surat itu daftar ke lulusan yang dong tempel-tempel siapa lulus siapa lulus siapa mau pergi ambil itu lagi tengah malam ini besok mamat ini besok sudah mau ujian saya pukul meja saya keluar nanti kenapa gak dilihatin ini ada surat dia udah daftar itu sudah yang pokoknya kita tidak dikasih karena itu yang dia butuhkan itu kalau itu kan belangkau itu belangkau pembayaran bahwa dia sudah daftar bukan surat keterangan dia lulus telepon kepala sekolah kenapa tidak dilakukan tadi apa ini bos tengah malam lagi sudah intinya itu kita hanya butuh surat itu bilang adek kuliah diuntir saya sudah unter universitas karena itu sudah dia pukul meja untung deput teman datang deput teman polisi juga dia datang itu dia bilang eh dia denger kita ribut itu dia hanya lihat dari jauh saja dia hanya pantau dari jauh saja kita sudah mau ketengkarin nih dia keluar dia gas dia pemobri deput teman langsung datang mas mas sabar mas ya bapak itu memang dia lagi ada masalah sedikit dia dari tadi itu memang dari siang itu sudah panas sudah panas maaf ya mas itu sahab maksudnya oh dia dari siang ketemu mamat pengkawan itu iya pengendara pengendara mungkin pas dia baca undang-undang ah tidak cuki maya yang diboceng juga harusnya kena ini tadi kebaca itu benar ternyata pengendara? ada penumpang juga oh penumpang juga ada penumpang? ada tahun berapa ini? coba oh iya 2009 ini nggak baca ya jadi berdasarkan ketentuan diatas pengendara motor baik pengemudi maupun penumpang itu ini setiap orang yang wajibkan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib dia potong tengah dia potong dia potong dia potong dia pun kata-kata dia sampe di pengemudi sih enggak ya dia otak juga dia panjang bingungnya polisinya kayaknya dia tidak baca ini iya dan polisinya juga ah kalian karena rame hitam-hitam takut ya bukan maksudnya ini tidak mau perpanjang karena itu kan jalur satu arah capek-capek bodoh-bodoh dulu, jalan sudah. Nah itu polisi juga udah datang, kasih tau saya, kasih tau saya, bapak ada satu tau, dia bilang, mas jangan marah ya, bapak itu tadi udah lagi ada masalah kayaknya siang-siang. Dari tadi makanya saya lihat aja itu, saya mau kasih tau, cuman takutnya temannya itu juga jadi balik tersinggung, makanya dia kasih biar saja dulu. Udah gapapa mas, baru saja kita bilang aja tuh, wah kalau begitu pak, jangan ditaruh di layanan masyarakat, kita ini masyarakat kan datang bukan kriminal, kita datang mau mengadu. Malah anda kriminal memang? Ya, dia tidak tau. Pokoknya abis itu paca itu yang ngurus kita. Akhirnya keluar itu, surat itu? Tidak. Tapi setidaknya dia baik. Terus jadinya gimana? Setidaknya dia baik. Akhirnya dia tidak ikut ujian. Ya Allah. Tidak ikut ujian. Karena bapak yang kasih tau saya itu, dia bilang pokoknya, aduh saya ini saya tidak berani kasih keluar surat keterang-keterang, karena dia macam bukan yang tugas untuk barang-barang itu. Dan mungkin yang tadi itu dia punya senior. Bos mungkin. Aduh kasian banget, terus gimana dia jadinya? Sudah ini dia sekolah swasta. Sekarang ini dia dimana sekarang? Gara-gara surat kehilangan. Dia sudah jadi dekan. Dia jadi dekan? Dekan. Oh udah betul, itu berarti emang harus ke swasta. Jalan. Coba dia dapat surat itu. Jadi apa ya? Lektor. Lebih tinggi dong. Lebih tinggi dong. Lebih tinggi dong. Lebih tinggi. Itu yang saya pengalaman juga di perantauan ini tuh. Kadang-kadang kita. Iya, iya. Kadang tuh karena. Bukan kita punya kampung juga jadi kadang-kadang. Betul, betul. Kalau kita punya kampung itu kan paling tidak ada kenalan-kenalan. Kalau di posisiku tadi tuh aku senang gitu. Yes, tidak kuliah. Lagi berkasi lagi. Guling-guling baju. Guling-guling baju. Saya helikopter lagi. Tapi saya dengar katanya kok pernah battle lawan Babe? Hah? Tidak battle. Main aja. Ini masih jaman-jaman muda-muda. Sampai lebih jago? Waktu itu mungkin aku masih kurus. Ini kalian belum ketemu di dunia stand-up ini? Belum? Tidak, sudah ketemu. Dia dulu itu pernah ketemu tapi tidak kenalan. Dia final Gatsby Global TV itu. Dia menang di Padang. Masa Babe pake Gatsby? Bukan. Ini nama acaranya. Yang bikin Gatsby. Nama acaranya. Dulu gak keribu dia. Dulu gak keribu dia. Dia kurus. Kompetisinya yang bikin Gatsby. Let's dance. Ya, betul. Let's dance together. Let's dance. Kalau gak salah sih. Let's dance together mah BBBB. Itu pake Jeko dah pujuri. Pake Jeko Siombo toh? Iya, iya, iya. Iya toh? BBBB. Let's dance together. BBBB. Oh iya, BBBB. Bukan bintang biasa. BBBB. 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 Let's dance together. BBBB empat. BBBB. BBBB empat. BBBB. Kalau BBBB itu bukan bintang biasa bro. Hehehehe. Let's dance. Let's dance. Let's dance up pernah ikut. Abang. Let's dance. 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 Acara Let's dance. Let's. Let's. Ayo. Let's dance. Nama acaranya Let's. Let's ayo. Ayo dance. Ayo. 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 Saya dulu ikut sebagai manajer. Eh bukan manajer sih, kayak supporter. Karena anda punya tubuh tidak fleksibel. Itu bukan ikut namanya. Meramaikan. Karena anda punya tubuh tidak fleksibel. Siapa? Siapa yang lompak waktu itu? Hehehehe. Maksudnya yang saya tau itu Mbak Ngari ya. Ayo kakus kan. Masa sih bang. Hehehe. Sampai teman-teman dari Makasar. Mereka main dasar. Hehehe. Asih. Sampai teman-teman, eh. Press, press, press. Cikut, cikut, cikut. Hehehe. Asih. 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 Kaget. Coba. Helikopter dulu. Kepala-kepala di bawah dulu. Yang gajinya begini. Kaki begini dulu. Ayun baru kaki begini. Kok bisa? Bisa lah. Sef. Dulu jaman ini kan rame. Kita sebut kan tupet. Iya. Tantang tupet. Lalu tupet nama beda. Ya kenapa nih itu disebut tupet. Di fak-fak saja ini. Di fak-fak saja ini. Jangan ditambita orang fak-fak. Iya. Tidak apa-apa. Saya di fak-fak. Itu main tupet. Jadi kan tantang-tantang. Antara kompleks ini. Tantang kompleks ini. Mereka lima orang datang disini. Sediakan lima orang. Harap bawa parang tidak? Hehehe. Ini dance bos. Bawa tap besar. Alah canggung biwana. Begitu-begitu. Satu kali siapa teman yang mau. Abang-abangan di atas saya. Saya satu angkatan depo adik. Derep. Makan bakso. Dia makan bakso. Derep ini sudah mau ribu. Sudah mau baku-pukul. Yang battle ini. Panas. Panas. Antar kelompok. Antar kelompok. Satu bisa. Ini juga bisa. Jadi kan panas. Tidak ada yang kalah. Tidak ada yang main nangis. Jadi panas. Sudah mulai pakai mulut-mulut lah. Aku curang. Sudah mulai begitu-begitu. Saya punya. Saya war. Saya war. Bakso. Bakso tidak tumpuk. Sabar ya. Sabar ya. Sabar ya. Sabar begini. Sabar begini. Sabar begini. Mohon maaf. Mohon maaf buat abang bakso yang ada di Fakfak. Mohon maaf. Kalau abang terganggu dengan itu. Abang cukup. Wey. Bukan abang bakso. Pergi sana. Orang lagi makan. Orang lagi makan. Maksudnya abang yang mau makan bakso ini. Wey. Pergi sana. Orang lagi makan. Cukup. Kenapa dia harus salto? Karena ini semua mau bikin diri semua jago. Masuk akal. Dia mau tunjukkan. Kalau kalian tidak ada apa-apa. Jam bertenger. Jam bertenger kamu skill rendah. Dia pegang bakso. Kamu lihat semua. Dia lompat bikin bakso stabil pakai tari piring begitu. Ya makanan tidak tumpuk itu. Saltonya backflip. Belakang. Dia sendiri pas selesai bediri. Sudah. Eh. Saya jago. Dia tidak yakin dengan dia punya emosiar itu. Nah. Aduh kan. Tukang ikut-ikut saya punya teman. Ada dia punya nama. Rocky. Puterai. Oh. Rocky Kawer. Dia anak freedom squad. Oh. Di Timika. Anak freedom squad. Dancer di Timika sekarang. FS. Iya. Doreng tuh awal awal. Kau tau tau? Iya memang FS. Menang FS. Iya. Iya. Mereka tuh awal di Jayapura. Di Jayapura. Terus. Ada yang di Makassar. Ada yang di Malang juga. Rocky ini dia di Malang. Jadi. Tung satu kosan. Nah. Setiap kali dia pergi juri dance. Kan dia susah senior tau. Jadi setiap kali dia juri dance susah ikut. Waktu di rumah itu dia. Apa. Macam dia latih-latih. Dia pun gerakan-gerakan apa. Paping. Gerakan-gerakan paping gitu. Nah. Itu kan dia. Kasih tangan gitu. Tapi dia. Dia macam. Ada yang. Ingat gak jamannya dulu film apa. Ada sih. Yang dia main pake. Tangan saja jari begini tuh. Cici peramira. Apa gitu kan. Buka peramira. Wulan Merindu. Kau tau tau? Ya tau tau tau. Apa? Sampai dua itu. Stop dance. Stop dance. Bukan stop dance. Stop. Step up. Step up. Step up. Ada kan yang endingnya dia main begini. Hei. Hei. Hei ada dance. Kau memang kau tau. Kau tau. Kau dulu pake spanduk tinggal. Ada benteng ga? XN. XN. Jadi. Dia bikin. Terus. Kalo pergi main juri begitu tuh. Saya duduk-duduk. Saya tunggu dia. Juri. Saya duduk di penonton. Baru dia. Sering bilang saya begini. Eh. Kaks. Kenapa kau bisa juri. Maksudnya kan saya tau. Dia tuh sudah jarang dance. Dia itu sudah jarang dance. Di Malang. Tapi kenapa setiap kali dance ini dia yang juri. Terus udah kasih. Kau memang skill ini. Anak-anak ini sebenernya di atas. Cuma saya tuh modal istilah saja. Iya kan. Dia bilang. Yang penting kalo dance itu. Kau tidak bisa terlalu link. Yang penting kau tau istilah itu. Tau teknik. Tau teknik. Dan utamanya istilah. Jadi gerakan ini bagaimana. Jadi pas komentar itu kan. Ya kayak kita mungkin di stand up. Rule of three. Callback-nya oke. Jadi kedengaran lebih expert lah. Keci aja dengar. Oh begitu ya. Pas dia pergi juri. Saya duduk nonton. Oh orang main. Kan begini kan. Kalo bagus. Oh saya begitu. Saya begitu-begitu. Saya ikut-ikut dong pergerakan. Anak-anak SMA tuh dia lihat saya. Kayaknya kakak laki-laki dia datang dengan juri. Dia ada senior juga kayaknya. Iya kayaknya senior juga. Abang kurung dorang itu? Belum. 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 Tunggu lulus. Gor. Bisa hari ini. Karena ini anak-anak dance-dance doang. Anak-anak SMA dance. Dulu di saya punya samping. Dulu di saya punya samping. Baru. Dulu di saya punya samping. Baru. Abang. Abang teman sama juri. Datang. Teman sama juri. Saya punya teman. Abang juga dancer. Saya mau jawab. Tidak kan kayak. Drop. Langsung. Drop. Di saya bang. Dulu. Dulu. Saya tekan di dulu. Maksudnya kan kalau dia mau tanya skill sekarang kan berarti mungkin. Oh seumur ini. Nah dulu. Oh iya bang. Terus bang. Bagi-bagi ilmu kah. Dia bilang bagi-bagi ilmu doang mas. Ini apa. Saya pikir anjing saya kasih ilmu apanya. Saya ingat yang saya putut. Teman dia latihan-latihan ini. Terus saya bilang dia. Paping finger. Kalau kalian mau belajar paping itu kan. Apa. Alur. Alurnya itu harus ngikut. Semua-semua. Saya bilang tuh. Harus dia mengalir. Jadi jangan. Jangan kagus. Ini betul. Seajar mereka ini ditribun. Jangan. Nah itu dasarnya adalah. Tidak usah langsung. Semua. Jangan buru-buru. Pelan-pelan aja. Begini aja. Kok gitu mas. Ya begini aja. Nanti kalau sudah lancar itu pasti kau dapat iramanya sendiri. Saya pas kasih tinggal mereka itu. Mereka. Empat orang. Kali lima orang. Begini. Begini terus. Padahal latihan ini tidak ada. Kok tanya anak desa. Dari mana? Latihan ini. Dari. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Tapi masuk akal sih. Iya kan? Maksudnya kayak begini baru. Mungkin dia pikir. Oh masuk akal nih kan. Begini. Tak, 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 tak. Langsung. Kalau ini mulai lentur. Naik, naik, naik. Gitu kan? Mereka duduk di tribut. Empat orang baru begini. Peras. Dia begini-begini aja gitu. Sambil nonton. Sambil nonton. Begini sambil nonton. Sambil nonton. Jangan, 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 jangan. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan, jangan. Sebuah orang pasti merasa diri ekspert. Iya, iya, iya. Cama ini tuh. Karena cewek-cewek juga suka. Nah, kalau saya beda sendiri. Apa? Kalau saya itu, kenapa tadi saya bilang saya tidak... Tidak, tidak paham. Breakdance. Iya, saya memang tidak ikut dance dance. jadi demam memang satu sekolah ini semua ds pokoknya anu wabah dong begini tapi tangan begini dong begini tapi tangan begini bangarita dimana sudah lancar ini demi Tuhan pras deminya baru tau orang pakaian-pakaian ds anak-anak saya main mereka ingin memperlancar ini memperlancar dari jauh saya liat masih begini 4 orang sambil boker dia begitu biar lancar lancar cebok kalau ceboknya tuh lancar sesuai ngaruh anda kenapa? anda beda sendiri kenapa? nah jadi semua orang itu kan pokoknya laki-laki kalau dance laki-laki kalau dance kan cewek-cewek suka apa segala macam nah ini saya mereka dan kawan-kawan ada beberapa kami ini kami tidak dance karena kami kan anak punk skin hair jadi memang tidak disitu lalu kemudian sekolah guru kesenian tiba-tiba cari kelas ke kelas dari tahun ke tahun sekolah ini itu punya grup tari tapi isinya perempuan semua dicari lah tarian tradisional laki-laki tidak ada nih tapi tahun ini itu mereka pengen bikin tarian berpasangan laki-lakinya tidak ada kami semua yang anak punk skin kami semua masuk kelas tari dipaksa? tidak kami sendiri yang mau karena kami rasa macam oke sih mau orang dance kita tari tradisional aja bagus jadi kita tampil beda melawan arus karena memang anti mainstream kan underground, indie, wah itulah sama agak bodoh-bodoh juga dan memang dijanjikan nilai kesenian jadi bagus akhirnya kami masuk tuh bikin diri ini bikin diri masuk tapi waktu itu rambut ini maaf saya kan skin head dia skin head botak kamu belum tau kalau skin head itu bunuh saya bareng tidak tau skin head yang beda tidak tau skin head itu itu tau? tidak skin head itu sebenarnya working class area kan? working class, kelas pekerja jadi dia itu memang ada skin head yang skin head itu banyak-banyak bukan new area area-area itu ras area tidak mereka di bawahnya ini juga banyak jadi ada yang skin head yang rasis yang minta yang rasis banyak juga ada skin head yang biasa ada juga kamu skin head timur lah ini skin head kupa skin head tradisional botak 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 terus kok masuk di tarian masuk di tarian ya masuk di tarian kami latihan latihan-latihan mulai dari kami masuk kelas tari ini saya kelas 2 SMA iya kami kelas 2 SMA itu terbentuk dari kelas 2 SMA sampai kami lulus kami selalu juara satu setingkat kota kupang setingkat provinsi kok menari jago ini? jago saya sampai kami menari sampai di Dili woi aku tadi lagi ini itu tradisional atau? tradisional 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 kami tidak pernah tidak juara satu juara satu selalu dalam tangan selalu juara satu Joko kasih tunjuk satu dulu kirakan tidak tidak sedikit saja saya suka kasih tunjuk apa gerakan basic cheerleaders cheerleaders kok cheerleaders itu bukan gerakan basic ada fotonya itu bukan gerakan basic lihat dia punya lubang di pemata bang perhentikan di pemata bang perhentikan di pras pemata pras pemata tidak ke gerakan tangan dimana ke pemata mata dimana sulit di pemata sulit pras punya mata arahnya tidak ada mata begitu arahnya coba tidak dia lihat dia punya pemain jatuh apa tidak Honda Honda betul ini 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 salah satu ini namanya jadi dimana sekarang sudah punya anak hedung hedung malah ini ini namanya namanya teren hedung dari dari mau merek ini ini pakaiannya itu itu di sana ini kami berduanya dua-duanya ada skinhead kayak rahul eh kirim ke editor ya saya lihat dulu kayak rahul eh dua-duanya ada skinhead kayak ini eh apa dulu dia mau kirim dia mau kirim dia mau kirim kirim ke saya tidak apa-apa nanti saya kirim itu abdur nanti saya kirim karena nanti bisa posting disini nanti nanti santanya nih santanya sabar 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 pengen dia dulu pengen dia dulu pengen dia dulu yang terkirim kemana terkirim ke tidak terkirim terkirim download sudah download sudah sudah download download itu di grup mana titik kumpul iya download sudah santanya kirim dua foto yang satu yang tidak tahu siapa itu siapu pukawan itu siapu pukawan nah itu ya anak pang itu siapu pukawan siapu pukawan saya tidak suka siapu pukawan siapu pukawan anak pang download kirim lagi ulang kesan boleh Diblockingan bos, sabar-sabar pindah dulu. Dur ganteng kok dur. Eh beneran. Ini di make up kau tuh? Di make up, di make up. Takutnya aku tidak mau kasih kita lagi. Di make up. Habis ini kamu bagus kuat ini? Jadi saya itu selama, selama menari itu, selalu juara satu. Sampai, sampai di, kan itu festival itu setiap, apa kadang, setiap semester ada kan. Itu sampai sekolah lain itu, kalau kami sudah datang ke lokasi acara, di tempat lomba ini. Pada panik semuanya. Di jedung Taman Budaya. Taman Budaya. Jogja. Taman Budaya Kupang. Belakangnya Flo Bambu Ramon. Kalau kamu sudah tentu mau respect kamu sekali. Kami datang itu, orang sudah pikir kayak... Ah sudah, sudah. Kita cari juara dua saja ya. Kita cari juara dua saja sudah. Karena itu karena empat orang yang masuk ini. Dan SMA lain, SMA lain tidak ada penari laki-laki. Oh mungkin uniknya gara-gara itu. Itu uniknya. Dan kami menari dengan tidak malu. Tapi harusnya kalau anak-anak skinhead, ketika mereka masuk terus dapat juara satu, mereka langsung keluar dari grup itu kan. Karena tidak mau dengan kebapanan itu. Tapi kan saya punya uang jajan banyak sekali. Menari juara-juara ini. Nah, aku juga skinhead skinhead tapi cari uang juga. Justru aku karena uang itu. Kami senang saja. Bukan itu karena dijanjikan nilai kesenian. Saya ini kan sini bodoh sekali. Memang. Saya nada tidak tahu. Menggambar tidak bisa. Apalagi kesenian itu. Garis lurus miring. Tidak, makanya kesenian di sekolah. Pokoknya itu saya tidak paham. Saya tidak paham. Jadi makanya nilai kesenian saya itu pasti jelek. Itu berapa tarian yang kau berhasil kuasai? Selama kau jadi penari. Saya lupa nama-nama. Ini yang kemarin anda tampilkan di Reuni Lama Kira? Tapi tarian-tarian ini. Beda-beda. Wih. Ini tarian Ende, Manggarai. Lebih dari lima. Yang kau kuasai saat itu. Kupang. Lima ada. Sama rupanya, lima. Lima tarian. Tapi tarian itu tarian cewek sebenarnya? Tidak. Ini tarian-tarian pasangan. Kalau aku di Cilidus malah mau. Walaupun campur sama biboy ya? Kita pakai salto-salto. Jadi di sekolah lain itu. Ada pasangannya tapi perempuannya pakai baju laki-laki. Makanya lagi pakai baju perempuan? Cuman sekolah kami saja. Kau dari tadi kenapa ini? Semang pasangan. Kalau perempuannya sudah pakai. Kalau perempuannya sudah pakai. Cerita tidak nyambung sekali. Makanya laki-lakinya pakai perempuan punya atau tidak? Sekolah lain karena tidak ada laki-lakinya yang mau. Akhirnya perempuannya juga pakai laki-laki. Oh gitu. Ada foto kecil? Atau SMP? Atau SMA? Atau SCD? Oh ada foto. Pakai baju adat? Tidak pernah pakai baju adat aku selama SD. Baju adat apa nih? Cuma pas nikah aku benar-benar pakai baju adat. Ada daerah itu ada daerah lain? Ada adat. Pakai baju adat ya. Sampai ini tapi itu foto tadi kalau tampil ke sini. Tidak apa. Saya pegawai itu langsung terkenal. Untuk dia segar jadi polisi di Bajawa. Masih perempuan? Dia satu-satunya. Jadi dulu dia waktu masuk. Dia tidak mau desk polisi kan. Dia sembunyi diri nih? Iya. Karena dia skinhead. Skinhead. Boat bukan untuk Menindas. Karena kita punya emblem gitu kan. Boat bukan untuk Menindas. Skinhead ini? Iya. Tidak apa-apa kita tampilkan. Biar menenang. Iya lucu sekali. Ini lucu sekali. Siapa ada penemuan? Hormat bro siapa? Namanya Anan Satriadi. Anan Satriadi. Hormat. Hormat. Saya basis. Manusia ini vokalis. Tapi kamu jago tidak? Suara bagus? Jelek. Tapi dia yang paling bagus di grup itu. Tidak juga. Kenapa dia vokalis? Karena dia terus main alat lain. Karena dia jago pogo. Hah? Dia jago pogo dan dia. Pogo itu? Ini ya. Kenapa harus jago pogo standarnya? Tidak. Maksudnya aksi panggung. Dia berani lompat dari panggung. Walaupun fals. Kami yang lain kan harus. Kami yang lain kan harus. Kami yang lain kan pegang alat. Bagaimana itu panggung mana? Bateria pemilihan vokalis yang berani lompat dari panggung. Yang lompat dari panggung teriak. Walaupun tidak sesuai. Berarti berani dulu. Berani. Tidak. Fals. Jelas fals. Jelas fals. Jelas fals. Dan dia tidak bisa pegang alat musik. Satriadi, Satriadi. Dia tidak bisa pegang. Jadi. Anas. Sekarang jadi polisi. Anas kan? Anan. Tapi aku punya cerita ya. Maksudnya aku tuh ngedance. Bukan. Tinggal kelas juga. Gara-gara aku sudah. Punya duit setiap satu minggu. Karena aku yang lobby I.O nya. Untuk main satu minggu di Honda. Suzuki. Atau apalah. Oh dapet jajan. Jadi dapet jajan. Seminggu tuh bisa 400 ribu. Banyak. Jadi sehari 200. Besoknya 200. Banyak. Makanya sudah tidak mau sekolah. Itu saya punya kiriman satu bulan. Kau jajan satu minggu. Ya. Satu bulan pas kuliah. Jadinya udah males sekolah. Sekolah kuliah dulu 300 ribu. Setiap minggu. Saya awal-awal 500 ribu. Selama satu tahun. Selama satu tahun. Aku gak pernah masuk sekolah. Aku cuma mencari gerakan dan lain-lain. Itu yang kau pindah ke Bekasi. Nah pindah ke Bekasi. Itu makin ku kembangkan dengan teman-temanku yang di Bekasi. Dari uang-uang itulah. Makanya beli NGKID itu. Bukan. Enggak. Enggak beli handphone. Saya kesian. Al-Mahum. Jadi kompleks saya kan. Namanya kan kompleks bomel. Nama sebenarnya nama dance-nya. Nama grup dance-nya. Mereka konten borer-konten borer. Satukan APRNB dengan Papua. Gabung gitu. Dan selalu itu cuma lawan dengan ada satu. Dari tambar unik. Bomelnya apa? Botak metal. Saya buka. Kenapa kok? Cepanjangan. Cepanjangan. Biasanya begitu tuh. Bomel saja. Intinya. Ketun di atas itu bomel. Nanti di gang bawah itu freedom. Gang freedom. Terus. Tidak kuat juga disana. Tidak freedom saja ini. Gang freedom. Oh memang sudah pembebasan. Tidak. Tidak. Memang depo nama-nama klub bolanya juga freedom. Karena anak-anak rege. Anak-anak yang suka. Bebas. Dari Senegal, West Africa. It's freedom. Akon-akon. Freedom. Dia tidak akan tahu. Kok tidak akan tahu lagu itu? Bukan soal ini. Bukan soal-soal. Iya, iya. Pokoknya terus. Terus. Cepanjangan satu. Dia yang paling gago. Dance. Dance. Dia yang jago semua hal di kompleks itu. Dia yang paling jago. Jeko. Bisa jeko. Bisa sih. Patah-patah. Contemporer. Kalau patah-patah tabrakan juga bisa. Masken dia. Iya maksudnya ini. Itu dia. Dia punya. Itu dia. Itu dia. Dia yang paling jago. Dia penama. Dia penama. Dia satu tingkat di atas saya. Jadi saya kelas 2, dia kelas 3. Lantai 2 dia. Tidak. Kelas. Gimana rasanya digituin. Tadi. Tidak jelas. Terus. Terus. Pokoknya dia disitu. Di futsal. Di keeper. Dia pernah mewakili timnas Indonesia ke Brunei. Futsal. Futsal dulu kan diambil fak-fak semua. Satu klub fakpak ini. Usia dininya. Fak-fak style. Untuk mewakili. Tidak fakpak. Dupiah tuh. Di bawah ke Brunei. Untuk mewakili Indonesia sebagai AFF Usia dini. Karena belum ada timnas Usia dini waktu itu. Fak-fak. Usia dini. Mewakili AFF. Iya. Memang akademi fak-fak. Tidak. Mewakili Indonesia di tiala AFF. Akademi fak-fak. Jadi memang orang fak-fak semua yang lain. Terus. Terus begini. Dia meninggal. Apa? Waktu di Brunei. Tidak. Sudah selesai semua. Dia lulus kuliah. Tiba-tiba. Ada. Tiba-tiba masuk ke rumah sakit. Masuk ke rumah sakit 2 minggu. 2 minggu dia meninggal. Kasian. Kasian kali. Sabar. Yang dari tadi kamu mau ceritakan apa ini? Saya mau ceritakan. Dia ini kan jago dance. Ketika dia meninggal. Apa hubungan dengan AFF tadi? Jalan cerita deh. Nanti kan intinya punchline-nya ini ada runtutannya. Jangan tanya dulu apa hubungannya. Oh ya sudah. Jadi bukanlah foreign cerita. Ya sudah. Jangan di hackling. Lanjut. Bukan. Maksudnya kalau saya sebut itu. Punchline-nya jadi tidak tahu jadinya apa. Ya sudah. Dia jago dance. Jago dance, jago keeper, jago basket. Nah itu. Sudah. Sudah. Di mobil kayak begini. Karena intinya disini dulu. Baru bisa kita tahu begini. Coba sekarang kalau selesaikan baru kita lihat. Bukan. Bukan. Dengar. Dengar. Dengar dulu mamatnya. Kok itu cerita segampang begini. Coba. Ini udah bisa. Ini namanya planting. Ini namanya planting. Ini namanya planting. Coba bang Ari. Kau dengar saya. Iya. Tapi ada saya punya teman. Kasian ini. Siapa? 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 Tapi ada saya punya teman. Kasian sebenarnya ada cerita ini. Siapa? Dia ini jago keeper. Dia jago dance juga. Terus dia jago. Apa? Basket. Basket. Dia jago basket. Pokoknya itu dia prestasi banyak disini. Suatu saat dia meninggal. Sudah. Sudah. Ini bukan intinya. Dia meninggal ini selanjutnya baru. Intinya yang menghubungkan tiga hal yang tadi saya sebut. Oke coba. Karena ketika dia meninggal. Anda kompleks satu datang. Siapa lagi mau jadi keeper? Datang lagi. Siapa yang mau patah-patah disini? Iya. Dia menangis begitu deh. Ila lucukan. Ila lucukan. Ila lucukan. Ila lucukan. Ila lucukan. Gara-gara anda. Tira-tira. Itu masih bisa. Itu masih bisa lanjut. Ya saya harus jelaskan dulu deh jago ini, ini. Ini baru plantingnya bisa masuk. Iya itu tadi. Itu tadi. Apa? Dia meninggal terus. Coba. Coba kalau saya tidak jelaskan. Jadi kalau saya jelaskan ini jago apa-apa. Apa lagi? Itu. Coba. Bukan tidak jelaskan jago apa-apa. Tapi jelaskan jagonya itu bisa saya singkat hari keriting tadi itu. Iya terus lanjutan. Terus. WD meninggal. Akhirnya orang-orang. Ya tadi saya begitu. Ada apa sih? Apa? Hah? Ada apa? Tidak maaf. Nenek ini bau PLFF di atas sini. Nah. Baru tinggal lanjutkan. Dia meninggal. Abdur. Ada apa teman cerita ini? Oh. Dia pun nama itu. Oke. Hmm. Dia ini jago kipir. Jago sekali. Sampai dia ikut PLFF. Terus dia jago dance. Ele ini patah-patah. Dia dance itu paling jago. Terus dia juga ini jago main bass. Secerita begini ya? Saat-saat dia meninggal. Ampun. Ya saya lucu itu apa coba. Setiap pas dia meninggal. Setiap teman yang datang. Aduh siapa lagi yang mau kipir. Aduh. Terus tadi saya cerita bagaimana? Apa? Bagaimana? Bagaimana? Coba. Jangan cek cerita? AFF. AFF. Sampai ke Brune. Itu tadi? Bang Gari juga sebut begitu. Terus. Apa? Tadi. Apa ada cerita itu apa? Saya bilang saya ikut AFF. Kau bisa bersingkat itu? Iya. Terus. Mana yang belum singkat tadi? Dari tadi. Ini sudah jelas. Jelas sekali. Gampang. Bikin kertas Langsung Langsung Biarku Okey terus Kita bisa rasa tidak kalau ini lebih singkat Itu saja ku tidak bisa rasa Tidak singkat karena patah-patah Berarti tidak dapat tabrak itu kamu mau masuk apa? makanya itu saya harus bikin begitu sepeda halus pak cokong bilang jago dance AFF, akademi f**k f**k itu patah-patah AFF, akademi f**k f**k, f**k f**k kalau saya langsung, tinggal selesai coba saya mau protes satu saja aku tadi contohkan itu kurang lincak aku letih coba, coba coba aku letihkan tidak serasi tidak serasi tidak serasi coba, coba salah, masa begini-begini? berarti tidak segampang itu dia punya tempo ada ya tuh, metronom nice, nice gak dicobain dulu serius, serius bisa saya ini dulu juga manager dance saya dulu, saya dulu ada sinton daerah sedikit tapi iya, ada kontemporer coba kau punya? hitam memang cebok tidak bersih cebok tidak bersih itu eh, kau ambil sepuk korek? apalagi, orang ambil kacang bilang korek eh, saya sudah pulang pulang sudah sudah ambek baru saya puk korek? tidak, oke, kalau cerita ulang kita dengar tidak, belum selesai itu tapi kita mandatasi siapa yang diper? tidak, siapa yang diper? siapa yang diper? siapa yang diper? siapa yang diper? saya tidak tahu siapa yang nasaran depo ending? ya sudah, sampai korek abun gak mau dipakai aduh, siapa yang diper? ini siapa yang diper? siapa yang diper? tidak ada, mah tidak ada, mah ambil korek ayo lanjut, mah aduh, siapa lagi yang diper? aduh, siapa lagi yang diper? siapa lagi yang main basket? aduh, siapa lagi yang patah-patah? aduh dia dari awal, mutus-mutus omongan orang kali ini jadi punchline kalau kita langsung ge-inti saya bocorin punchline iya dong saya bocorin punchline apa? jadinya punchline sudah mau masuk punchline patah ya punchline tidak kenar tapi punchline apa? punchline apa orang saya tidak tahu punchline nya? kecuali saya tahu punchline, saya omongin gitu merajuk lagi? tidak, memang dia tidak paham yang singkat yang mana, yang panjang kalau nanti nonton ini, kau berasa sendiri, kau cerita begitu panjang yang mungkin panjang ke Akademi Fak Fak aku pakai aku pakai aku pakai songko baik-baik aku pakai songko baik-baik aku pakai dari belakang kayak begitu, kok macam abu yang dialadin itu? abu siapa dialadin? jin abu siapa? abu dialadin siapa? abu di aladin siapa? jin jin apa sih? munyit munyit oh ada coba lagi eh kalau tidak bisa begitu, coba 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 speed speed dan kau bisa kes naik ke atas, bawah lagi tidak segampang itu manfaatnya apa? naik ke atas, tolong ke bawah iya kan kan aku naik tarik dari atas, baru ke bawah lagi oke, stop dulu gimana ceritanya meninggal? nah sudah si meninggal dia meninggal karena apa? dia meninggal karena apa? gara-gara chat patung di fakult dia jatuh, kasian dia jatuh tidak, chat patung terus abis itu sakit patung apa yang patung? tidak boleh ada orang bilang tidak boleh oh patung, pilox kalian pilox vandalis, vandalis wong chat betulan orang mau perbaiki nah terus kaya apa dia sakit orang bilang tadi, patung ini patungnya orang bilang tidak boleh diapakan dia chat mungkin maksudnya baik patung keramat gak suruh langkahin ini patung dia chat ini patung intinya begitu jadi ada ada kayak pantangan dia tidak percaya kita juga tidak percaya maksudnya begitu-begitu iya, tapi tidak dalam bentuk kenakalan ini ini dalam bentuk maksudnya perindah dia chat patung ini tau dia chat patung dia balas atau hanya dia read saja hah? itu chat kemarin ya saya bilang chat yang begini anda bilang warna apa tapi sekarang yang chat betulan begini anda tengah read betul kok karena kalau read dia put chat warna biru eh, kameranya kameranya serius eh, baru dari sini ngobrol sampai sini tapi jujur ini saya tanya jujur serius 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 jujurin minta tolong sekali kau jawab apa? siapa pancerin apa? siapa lagi yang keep it? siapa lagi yang keep it? siapa tau kita bisa bedak? siapa tau kita bisa bedak? kalau pancerin aku bilang aduh siapa yang keep it? aduh siapa yang ini? aduh siapa yang ini? ah masih iya kak iya kak itu penasaran adakah yang lebih dari itu? biasanya rule of three tuh iya tadi itu barusan sampai di aduh siapa lagi yang keep it? datang teman satu lagi aduh siapa lagi yang pata pata tadi pata pata itu yang sudah jadi pancerin di awalnya anda bilang di tabrakan pata pata kita tau kan tadi iya berarti pancerin kau sebenernya iya seolah kenapa keten beda komedi nih? jadi konten beda komedi lanjut aja wey menyalahkan menyalahkan kubu cerita itu bisa bilang sayang bocorin pancerin itu dari mana datang saya tidak bilang bocorin pancerin saya tidak bilang bocorin pancerin korang mau pancerin coba nonton ini saya tidak bilang bocorin pancerin nah makanya makanya nanti kau nonton saja baru kau lihat ada tidak kalimat bu itu nanti iya saya bilang potong pancerin ini kan kita tadi cerita-cerita tentang kita nanti kau nonton baru kau dengar saja kamu udah bertengkar terus kamu bagus kumet kamu bagus kumet sekarang sini mulut kotor saya itu ternyata waktu kita merantau saya itu berpikir selama ini saya ketemu dengan Abdur itu adalah di acara Nobar Juventus itu berapa kali? kita berdua berpikir iya kan? kau juga pikir begitu kan? iya karena Bang Ari tidak pernah ada di asrama Buton ini yang mama tidak percaya kalau saya gabung dengan asrama Buton itu dia bilang setelah ketemu dengan Bang Ari tidak jadi tidak mau percaya saya bilang pun dia tidak mau percaya kan tidak sama orang dengar konten yang itu jelaskan dulu saya bilang saya bilang saya bilang saya belum ketemu Ari Keriting itu saya makan tidur bangun di asrama Buton mama tidak percaya mama bilang tidak kau kenal yang orang Buton itu setelah ketemu dengan Ari Keriting silahkan Bang Ari silahkan Bang Ari dia mulai tuduh Bang Ari silahkan Bang Ari jelaskan manusia tidak mau mau terima susah sekali jadi kami nonton Juventus tuh susah-saham berantun di Malang ini jadi ini mama aku dengar saya itu dengan Abdur pikir kami itu ketemu di acara Juventus karena kan dia itu yang biasa core nya Juventus itu dia yang pimpin saya nonton saya juga suka nonton jadi kan saya tidak terlalu hafal lagu-lagu kan saya lihat anak ini orang timur dia apa sih mau lagu-lagu Juventus karena dia yang pimpin setiap alimianya dia yang pimpin kita hanya ikut-ikut saja lupa-lupa lirik tidak apa-apa terus ada acara stand up lah eh acara Nobar Nobar panggil saya Abang Ari apa isi acara stand up disini kah sedikit-sedikit saja biar rame acara Juve acara Juve waktu itu kan saya juga baru-baru stand up Nobar Nobar baru-baru stand up saya pikir tidak apa-apa lah uji-uji materi kan oke sip nah ternyata saya belum stand up itu dia dulu yang stand up pecah empat puluh menit eh empat puluh menit selalu begitu tidak lucu kenapa? ah tidak lucu? Henning empat puluh menit nobar tak bisa tapi memang saya tidak tahu tulis materi naik pecah berarti kesimpulan Henning 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 karena saya belum ikut komunitas oh belum ikut komunitas sama sekali tapi bertahan empat puluh menit tapi lama tapi bertahan apa aja yang aku bahas empat puluh menit karena ini ini teman-teman saya ini ketua ya apa senior demi pimpinan yang tukang bikin rame lah lead kori lead kori saya lead kori nya jadi ini semua orang nih musim demi musim dari 2009 saya pimpin lead kori nya ini saya ketemu Bang Ari kan 2012 2012 2009 sampai 2012 itu saya pimpin mulai dari yang menonton cuma 10 orang sampai yang sudah ratusan jadi empat puluh menit bagi saya itu di depan kawan-kawan ini ya semacam becerita-becerita aja gitu karena kan kita tunggu sambil tunggu mau main tuh belum belum main gitu sambil ada pesan apa segala macam tapi teman-teman tetap dengar enggak ada yang dengar kadang sedikit ketawa tapi bukan dengar tapi ketawa karena saking tidak lucunya maksudnya kayak ngapain sidur gitu-gitu atau ada lanjut 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 pd terus saya stand up ya demi rundown acara sekarang saya yang stand up oh iya bangga di stand up terus saya stand up lumayan lah itu tapi saya tidak lama paling 10 menit karena hanya isi-isi acara saja tuh 10 menit sudah saya selesai terus saya dengar dia memang dia tidak sesuai struktur dan tidak menawarkan punchline tapi dia pintar maksudnya cara komunikasi sudah kelihatan ada potensi lah saya bilang dia sudah eh bro kalau misalnya tertarik dengan stand up kok gabung saja waktu itu kita punya tempat kan dekat kan ya 5.6 dari lapangan itu logo itu di tempat tempat fotografer suat suat 5.6 logo apa logo logo mas yang baru saya dengar logo emang telinga logo apa logo apa logo nah terus sudah habis itu kami berkawan sudah kan dia stand up saya lagi stand up pokoknya kami berkawan sudah kaget begini kita sudah stand up lama ya lama tiba-tiba anak sudah sudah sama-sama di tv sudah sama-sama di tv pokoknya kita sudah sama-sama di mungkin sekitar tahun 2015 jeket sudah hilang udah jeket sudah hilang sudah sudah terus tiba-tiba anak-anak hip-hip malang hip-hip malang itu kami punya kehimpunan himpunan mahasiswa pelajar mahasiswa button di malang itu tiba-tiba mereka kirim foto kami main bola sama-sama tahun 2006 kayaknya teh 2007 2007 pernah bertemu ternyata kami satu tim tidak satu tim bang satu tim saya berdiri abang itu main dari saya main dari dari dharma dari dharma tidak saya main dari buton satu kos dengan abang ali yang kita lawan mereka itu iya abang ali om ded saya kos disitu saya main dari anak-anak buton om dedy main tidak ada ada om ded eh saya ingin waktu itu saya main makanya kita foto tim itu karena saya diajak anak buton itu karena anak buton bilang begini wih kami kekurangan pemain betul makanya saya main di buton juga oh saya kan kos di dharma dharma pemain banyak anak kos banyak jadi pas kita main disitu saya main dari buton makanya itu kan kita foto tim jadi saya satu tim satu tim saya berdiri kok duduk itu kan fotonya saya berdiri kok duduk di bawah itu kita satu tim itu pulang anak dharma semua udah pemarah dari om dedy itu karena itu satu-satu kalinya mungkin yang anak-anak buton kita menang kan kita menang saya tuh sama ketawa-ketawa saja kan saya tidak ikut di timnya sapu kosan karena pemain dari buton kurang waktu itu berarti kalian sudah bertemu sebelumnya tapi tidak sadar satu sama lain kalau itu anak itu abdur kalau saya kalau sama-sama jelek tuh rambut belum panjang terus dia datang sapa dia ini siapa? itu yang tadi siapa lagi yang kipir? siapa lagi yang patah-patah? jadi lucu karena kalau moodnya enak memang enak kosannya yang tersinggung siapa lagi yang tersinggung? siapa lagi yang tersinggung? siapa lagi yang patah-patah? siapa lagi yang patah-patah? ini lagi pikir deh berbapan untuk betoran ketiga baru jangan sampai deh begini dia patah-patah ayo suri saya pulang dulu deh sal ke belakang pakai ini buat tidak yang tumpah nanti eh pulang suri ini hanci makin malam makin tersinggung tidak enak sudah tidak enak terasaan tipis kok suri guys sekali ini episode terakhir ini jam-jam kalau orang mabuk sih emang kemarin sudah jam 1 sudah jam 1 kau minum tadi vodka banyak sekali man kau jaga sendiri dulu ya iya tiap hari juga begitu siapa yang jaga? siapa yang jaga? Terima kasih Terima kasih